Intro Las Harva sebagai lembaga Amil Zakat yang lahir di Banten masih terfokus menyalurkan bantuan bagi penyinta tsunami. Kali ini Las Harva menggandeng vila ternak cikrai jalin kerjasama salurkan hewan kurban di kampung Citangkok, desa Teluk, camatan Labuan. Hewan kurban akan disalurkan kepada para penyinta tsunami Selat Sunda. Intro Ya, terkait dengan kegiatan ini gimana nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Menteri, Jawa Paisi Masyarakat Banten Alhamdulillah pagi ini kita bisa naksanakan amanah disampaikan oleh para mudlahi kita yang hari ini kita mengadakan pemotongan hewan kurban yaitu di tempatnya di utara kampung Teluk, desa Teluk, kecamatan Labuan, kebupaten Pandenglang yang mana disini ada 143 kakak yang menghuni hundara ini dan ada 120 kakak di hundara yang sebelah. Nah kita bisa bersama-sama dengan masyarakat hundara disini untuk berbagi bersama dengan mereka yaitu dalam rangka mempunyai amanah para mudlahi, para donatur untuk bisa berbagi dengan mereka dalam program senyum kurban bersama dengan kerjasama bersama dengan vila ternak yang ada di Cilegon. Alhamdulillah masyarakat antusias dan masyarakat luar biasa disini karena masyarakat yang ada di sini adalah masyarakat yang terdampak kejadian tsunami kemarin. Sehingga dengan program tagline kami program yang untuk berbagi dengan para terdampak tsunami dan warga dengan pelosok desa. Nah Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan yang kedua hari yang kedua untuk berbagi dengan mereka yang sebelumnya kita memotong hewan kurban di Lebak, di Cilegon, dan di tempat yang lainnya. Untuk hari ini ada berapa hewan kurban yang dipotong? Ada 15, 16 kambing dan ada 2 ekor sapi yang kita potong untuk hari ini. Tapi hanya untuk kita dihuntarain aja Pak? Ya, ini untuk huntara dan memang ini dialokasikan untuk warga penyintas dengan tema senyum kurban bersama vila ternak bekerjasama dengan Lajar Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!